Anak Raja pergi menyelam Karena cakepnya gak ada jadi diulang lagi Anak Raja pergi menyelam Pergi menyelam menangkap ikan Dari bunyi sambutan salam Kelihatannya belum makan Gak cakep Ibu-ibu semuanya sehat Yang sama-sama kita hormati Pemimpin kita yang di tengah kesibukannya di kantor Masih sempat untuk datang Mudah-mudahan panjang umur sehat badan Bapak R. Kurnia Beliau Bapak Lurah Ciatar Jazakumullahu khairal jaza Hadir juga bersama kita Datang jauh dari Balikpapan 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 ini kota yang paling kecil Karena terletak di Balikpapan Namanya Ustadz Randy Mudah-mudahan Allah balas segala Musafirnya beliau sampai ke tempat kita ini Diberikan Allah kebaikan Insya Allah Beliau ini punya program Bapak Ibu Namanya program Makan gratis untuk orang-orang Doa Para penonton ilmu Dan semua yang Mencari Ridho Allah Subhanahu Hari ini Bapak Ibu bisa lihat di atas Namanya Masjid Kenapa diawali dari kata Masjid Karena Nabi Muhammad S.A.W. ketika sampai ke kota Madinah Yang pertama dilakukan adalah Membangun Masjid Tapi biasanya orang buat masjid Pakai nama dia Mentang-mentang yang bangun Abdul Somad Masjid As Tapi Ustadz Ardi Tidak buat Masjid Al-Ardi Beliau Membuat Barokah Usaha Beliau Sebut Masjid OSB Nanti kalau saya sebut Masjid OSB Semua tangannya Angkat begini Siap Masjid OSB Tunggu sekali lagi Karena tadi kamera belum nyala Masjid OSB Sekali lagi Masjid OSB Sekali lagi Masjid OSB Cukup Jangan sering-sering Ketiak basah Di samping Bang Ardi Ustadz Ardi Ada Bang Dirga Beliau ini luar biasa Dan biasa juga di luar Beliau banyak Men-support Pembangunan-pembangunan Masjid Pondok Pesantren Tapi beliau Mainnya Di Sosial media Bapak Ibu Kalau mau ketemu beliau Bisa lihat di AmalSoleh.com Apa namanya? AmalSoleh.com Buka nanti setelah pulang Dari sini Semua yang hadir ini Insya Allah dimuliakan Allah SWT Ada pun yang bersama dengan saya Dari Pekanbaru Ustadz Kurtubi Kemudian Ustadz Henry Hadir juga sahabat-sahabat kami Ada Bang Pak Lukman Ada pun nama yang tidak Saya sebutkan Bukan berarti Enggak kelihatan Saya ngelihat Cuma saya lupa Kenapa Ustadz perlu sebut Satu-satu Tak kenal Maka tak Sayang Tak sayang Maka tak Ngutang Jadi kita perlu Saling mengenal Supaya tahu Sifatnya masing-masing Setelah kenal Nanti Ditegur Disapa Diajak ngobrol Bicara Disitulah yang membuat Kita bisa panjang Umur dan murah Reski Wah saya gak Percaya Pak Ustadz Kalau kenal Bisa murah Reski Ibu Bapak Percaya Kalau kenal Murah Reski Sekarang Kalau mau ngaji Saya gak tahu Di Ciatar ya Di Pekanbaru Saya tanya Anak saya Ngaji Itu Iurannya Rp650.000 Di Pekanbaru Tapi Karena Ibu Bapak Kenal Dengan Ustadz Ardi Tadi disebutkan Program pertama TPK Tadi beliau Bilang ada Bayar Gratis Gratis kan Karena Kenal Kalau gak Kenal Gratis Juga Hebatnya Di Ciatar Di tempat Lain Belum tentu Ada program Ini Saya khawatir Pak Lurah Setelah ini Nanti video Di share Ini banyak Yang mau Pindah ke Mali Pak Lurah Kita Tidak Tidak Ingin Begitu Yang Kita Inginkan Program Ini Yang Pindah Ke Kelurahan Kelurahan Lain Seluruh Indonesia Saya Tidak Tidak Tau Kenapa Bisa Orang Ciatar Dapat Barokah Seperti Ini Ini Dua Kemungkinan Doa Ibu Ibu Atau Doa Pak Lurah Sama 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 Karena Semuanya Sama Sama Berdoa Berdoa Dikabulkan Allah Akhirnya Berdirilah Masjid Masjid OSB OSB Itu singkatan Dari Omar Smart Brand Omar Nama Orang Laki Laki Ganteng Nanti Ketemu Insyaallah Anak Ustadz Ardi Smart Artinya Cerdas Makanya Handphone Yang Cerdas Disebut Dengan Smart Phone Kalau Ustadz Yang Cerdas Disebut Ustadz Brand Artinya Otak Jadi Otak Ini Mesti Diasah Tajam Ada Otak Kanan Otak Kiri Ustadz Ardi Spesialis Buat Ada Vitamin Ada Makanan Yang Kalau Anak Bapak Ibu Makan Itu Otak Jadi Cerdas Dan Insyaallah Hapal Quran Otak Kanan Otak Kiri Mesti Seimbang Ustadz Somad Saya Spesialis Otak Otak Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Jadi Kalau Ada Orang Yang Nanya Kenapa Masjid Karena Kalau Mau Membangun Peradaban Semua Berawal Dari Masjid Ini Masjid Namanya Masjid OSB Ini Bapak Ibu Yang Ada Di Cater Mesti Tahu Ini Bisa Diingat Kalau Tidak Bisa Diingat Tenang Ada Rekamannya Nanti Ditonton Di channel OSB Ada 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 Satu Lagi Channel Ustad Somad Official Ada Satu Lagi Channel Hai Guys Official Saling Sapa Juga Hadir Bersama Kita Yang Selama Ini Men Support Da'wah Quran Dan Lain Sebagainya Program Program Keislaman Subscribe Like Share And Comment Lalu Kemudian Mengembangkan Bisnisnya OSB Dan Beliau Tidak Melupakan Tempat Beliau Menuntut Ilmu Maka Itulah Kronologis Masjid OSB Al-Gontori Mana Tahu Nanti Orang Nanya Ini Setelah Acara Ini Bapak Ibu Di Cater Pasti Viral Ditanya Orang Kamu Orang Mana Cater Kabarnya Kemarin Ada Masjid Baru Tempat Belajar Gratis Namanya Masjid Apa Ya Aduh Gak Tahu Masjid Apa Tapi Kemarin Ustadz Somad Disana Ya Mungkin Namanya Masjid Kullahu Ahad Allah Somad Masjid OSB Al-Gontori Apa Saja Programnya Orang Menganggap Sekarang Kalau masjid Itu Cuman Solat Subuh Zuhur Ashar Maghrib Isya Ada Juga Masjid Terkadang Kalau kita Musafir Isinya Cuman Maghrib Aja Bahkan Ada Masjid Zuhur Tutup Ashar Tutup Imam Gak Ada Makmum Gak Ada Bukanya Jumat Aja Na'uzubillah Ini Masjid Programnya Luar Biasa Yang Pertama TPK Taman Pendidikan Maghrib Keisya Handphone Mati Gadget Mati Laptop Mati Komputer Mati TV Mati Siap Ibu Bapak Siap Hilang Sinetron Dua Episode Mulutnya Ngatakan Siap Kepalanya Siap Tidak Ada Yang Bisa Menyelamatkan Anak Kita Selain Daripada Ngaji Ibu Bapak Yang Gak Bisa Ngaji Jangan Malu Nanti Disediakan Khusus Untuk Yang Ini Usia Kanak Kanak Ini Usia Remaja Ini Usia Dewasa Ini Usia Yang Sudah Diikuti Malaikat Israel Enggak Ustaz Somad Bahasanya Yang Lembut Dikit Insya Allah Semuanya Nanti Pada Bisa Ngaji Amin Pertama Ngaji Ikro A Bataba Batata Batasa Setelah Itu Mulai Baca Jus Amah Habis Itu Baca Quran Faham Maknanya Nanti Bisa Ngajar Anak Istri Keluarganya Sehingga Masyarakat Di Sekitar Masjid OSB Al-Gontori Ini Semuanya Tercerahkan Dengan Adanya Masjid Terang Benderang Pola Al-Badru Alainah Program Yang Kedua Adalah Majlis Ta'lim TMKP Yang Kedua Adalah Majlis Ta'lim Ibu Ibu Bapak Bapak Kalau Enggak Ngaji Ibarat Tanaman Enggak Disiram Bagaimana Kalau Tanaman Tidak Disiram Mati Maka Dia Mesti Disiram Disiram Dengan Pengajian Kultum Subuh Pengajian Zuhur Ibu Ibu Sore Sore Masih Ada Ngaji Baca Yasin Sore Sore Di Daerah Ciater Masih Ada Anti Ibu Ibu Ngaji Bapaknya Belum Ngaji Doakan Mudah Mudahan Dapat Hidayah Saya Yakin Ibu Ibu Bisa Hadir Ini Kan Karena Izin Bapak Kan Tadi Pagi Tadi Malam Waktu Ibu Izin Papa Papa Masjid OSB Al-Gontori Mama Datang Kesana Ya Iya Papa Nggak Ikut Papa Mau Main Gaplek Sebentar Mudah Mudahan Suami Yang Belum Sholat Dibukakan Pintu Hidayah Yang Penting Ibu Ngaji 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 Terus Anaknya Soleh Dan Soleh Keluarganya Sakinah Mawad Dahu Rahman Ngaji Baca Quran Ada Ngaji Fiki Bagaimana Air Suci Mensucikan Bagaimana Cara Wuduk Kalau Air Nggak Ada Tayammum Bagaimana Sholat Kalau Sholat Nggak Bisa Berdiri Duduk Duduk Nggak Bisa Berbaring Berbaring Nggak Bisa Pakai Isyarat Kedip Mata Matanya Juga Nggak Bisa Masuk Bab Ketiga Sholat Jenazah Bagaimana Bacaan Talqin Bagaimana Tahlil Apa Dalilnya Mengkaji Fikih Puasa Mengkaji Fikih Zakat Mengkaji Fikih Umrah Panjang Umur Sehat Badan Mudah Mudah Kita Bisa Berangkat Umrah Ke Tanah Sisi Maka Jadi Disini Tempat Ngaji 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 Akidah Sifat 20 Wujud Kidam Bakam Mukhalafat Lil Hawadisi Tiamuhu Binaksihi Wahdaniya Kudrat Iradat Ibu-ibu juga Diajarkan Hadrah Nasid Supaya ketika Dia mau Menidurkan Anaknya Dilantunkan Dengan Bacaan Bacaan So Solawat Bukan Soman Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ashri Lizalimin Bizalimin Wa Akhrijna Min Baynihim Salimin Wa Ala Alih Wa Sahbihi Ejma'in Sallallahu Rabbuna Ala Nuri Mubin Ahmad Al Mustafa Sayyid Mursal Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ejma'in Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ejma'in Nanti Ibu Enaknya Kalau kita Rame-rame Walaupun Tidak Apal Keliatannya Seperti Hapal Karena Tinggal Gerakkan Tapi nanti Setelah pulang Di rumah Di Hapal Nanti sebelum Ustadznya Ngisi Pengajian Solawat Dulu Habis Ngisi Pengajian Solawat Anaknya Tenang Ibunya Tenang Bapaknya Tenang Reskinya Lancar Dijauhkan Dari segala Penyakit Dan Musibah Amin TPK Ada Majelis Taklim Ada Nanti Anak-anaknya Libur Ramadan Libur Semester Maka Disini Ada Karantina Tapi Bukan Karantina COVID Tapi Karantina Tah Fis Quran Tidak Belajar Yang lain Fokus Menghafal Quran Pagi Baca Quran Nghafal Quran Muraja'ah Solat Dua Muraja'ah Solat Zuhur Muraja'ah Solat Ashar Muraja'ah Muraja'ah Ngulang Hapalan Satu hari Dia hafal Satu lembar Satu juz Sepuluh Lembar Di hafal Waktu malam Di ulang Subuh Di ulang Dua Di ulang Zuhur Di ulang Ashar Di ulang Maghrib Di ulang Isya'ah Sampai malam Selama berhari-hari Dikarantinakan Maka Insyaallah Anak-anaknya Menjadi Penghafal Quran Saya Pak Ustadz Udah tua Nggak bisa lagi Ngapal Quran 30 juz Juz Amma Aja Juz Amma pun Nggak bisa Pak Ustadz Ambil Setengah Diskon Namanya Edisi Minimalis Dari Wadduha Wadduha Nggak bisa juga Pak Ustadz Yaudah Trikul Kul Wallah Kuwam Bin Nas Saya Kul Itu pun Lupa juga Pak Ustadz Yaudahlah Susah kami Jadinya Tapi rasa-rasanya Tidak ada Ini Kehadiran Masjid OSB Al-Gontori Rahmat Bagi Ciater Rahmat Bagi Bapak Ibu Betul Bayangkan Seandainya Di Ciater Ini Ada Konglomerat Amin Dia Buat Gedung Yang Besar Dan Megah Amin Setelah Itu Dia Buka Pembukaan Karoke Kira-kira Ibu Resah Apa Enggak Yang Paling Resah Ibu Kenapa Suaminya Mau Karoke Terus Nyanyi Lagu Dangdut Lagu Metal Pulang Mabuk Sakau Na'udzubillah Tapi Dengan Masjid Masjid OSB Al-Gontori TPK Taman Pendidikan Kur'an Ada Majlis Taklim Ada Karantina Kur'an Ada Yang terakhir Apa tadi Ustaz? Pondok Modern Selevel SMP Dan SMA Anak Ibu Selamat Dari Narkoba Selamat Dari LGBT Selamat Dari Sekuler Selamat Dari Liberal Selamat Dari Atheis Selamat Dari Agnostik Sekarang Ini Zaman Luar Biasa Pak Luar Biasa Anaknya Ancaman Banyak Sekali Gadget Warnet Biliar Karoke TV Medsos Yang saya Sampaikan Ini betul Apa Hock? Betul Solusinya Memasukkan Anak Kepondok Pesantren Jauh Ini Pesantren Yang datang Makanya Saya Terus Terang Penasaran Kira-kira Apa Doa Ibu-ibu Di Ciatr Ini Biasanya Orang Datang Membawa Anaknya Ke Pesantren Ini Pesantren Datang Di Tengah Masyarakat Membuka Berbagai Macam Program Doakan Supaya Usaha Ardi Dan Keluarga Panjang Umur Sehat Badan Usaha Bisnisnya Lancar Di Jadikan Allah Sebagai Hamba Yang Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau Kita Lakukan Ini Kita Support Kalau Ada Isu Isu Kalau Ada Macam Macam Percikan Api Di Tengah Lalang Yang Kering Cepat Padamkan Dengan Klarifikasi Cepat Selesaikan Dengan Tabayun Saya Saya Kemarin Mengundang Ustaz Sommat Itu Katanya Jadwalnya Penuh Sampai Desember 2022 Kenapa Tiba-tiba Enak Saja Dia Datang Ke Ciater Ada Apa Ini Dengan Pak Lurah Ada Apa Ini Dengan Masyarakat Tidak Ada Apa Apa Terus Kau Ustaz Bisa Datang Kemari Ini Barokah Quran Barokah Doa Ibu Ibu Sekalian Sehingga Saya Datang Hadir Kemari Akhirnya Saya Pun Di Kontak Saya Baru Tahu Datang Kemari Ini Kemarin Ustaz Somat Nanti Kita Akan Buka Pondok Pesantren Masjid OSB Al-Gontori Di Ciater Siap Kapan Jamnya Nanti Kita Sesuaikan Dengan Jadwal Insya Allah Besok Saya Akan Pulang Ke Pekan Baru Doakan Perjalanannya Lancar Andaipun Saya Mati Insya Allah Semuanya Sudah Tersampaikan Tidak Ada Lagi Halangan Yang Mengganjal Bayangkan Anak Bapak Ibu Ngaji Pagi Petang Siang Dan Malam Ibu Ibunya Juga Pengajian Sekolah SMP 3 tahun SMA 3 tahun Bahasa Arab Lancar Fisika Kimia Biologi Matematikanya Bahasa Inggrisnya Juga Oke Begitu Nanti Saya Datang Sekali Lagi Kemari Ketemu Dengan Santri Santri How Are You Today Fine Kaifahaluk Bikhair Kumaha Atu Dama Nah Ini Semua Anak Kita Walaupun Hebat Bahasa Arab Bahasa Inggris Tapi Tetap Tidak Melupakan Bahasa Daerah Bahasa Ibunya Jangan Sampai Dilupakan Itu Kalau Bapak Ibu Lihat Di Atas Ada Namanya Omar Smart Brain Di Ada Namanya Alfie TPK Alfie Artinya Seribu TPK Taman Pendidikan Quran Insyaallah Akan Dibangun Di seluruh Indonesia Ini Seribu Taman Pendidikan Al-Quran Setelah Setelah Itu Di sampingnya Ada Alfie Surau Doakan Supaya Cita-cita Ini Tercapai Di seluruh Indonesia Akan Dibangun Seribu Surau Yang Seperti Ada Di Ciater Ini Bedanya Ciater Pelopor Nanti Semua Yang Akan Membuat Dia Akan Datang Studi Bandeng Bandeng Pula Studi Ikan Studi Bandeng Ke Ciater Kenapa Karena Ini Yang Menjadi Imam Menjadi As-sabi Kunal Awalun Menjadi Model Pertamanya Insyaallah Amin Ada Namanya OSB School Omar Smart Brand Sekolah TK SD Berbasis Al-Quran Berbasis Ajaran Islam Sehingga Ini Pendidikan Untuk Anak Bangsa Insyaallah Amin Tidak Hanya Sebatas TK Dari TPK Ada TK Pengajian Ibu-ibunya Ada SMP SMA Ada Dan Sampai S1 Dan S2 Kampus S1 Dan S2 UMI Enggak Pakai Kron Universitas Masjid Indonesia Jadi Anak 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 Kita Akan Belajar Ini Rahmat Allah Betul Betul Sesuai Dengan Nama Pak Lurah Kurnia Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Apa yang kita Lakukan Ini Menjadi Amal Soleh Amal Soleh Dotcom Mudah Mudah Apa yang kita Lakukan Ini Hanya Mencari Rida Allah Terus Ustaz Abdul Somad Dengan Dirismikannya Masjid OSB Program Ini Berjalan Ustaz Dapat Apa Dapat Limpahan Amal Jariah Mengalir Sampai Hari Kiamat Inilah Yang Kita Harapkan Kalau Ada Orang Yang Punya Rumah Besar Kamarnya Banyak Nomornya Sampai Sembilan Apakah Kalau Dia Mati Rumah Itu Dibawa Tidak Tapi Rumah Ini Bisa Dibawa Mati Betul Siapa Yang Bilang Kok Rumah Ini Bisa Dibawa Mati Karena Di Dalamnya Ada Penghapal Quran Penghapal Quran Penghapal Quran Penghapal Quran Smart Cerdas Siapa Itu Orang Yang Cerdas Orang Yang Cepat Ngapal Bukan Siapa Itu Orang Yang Cerdas Orang Yang IQ Tinggi Bukan Orang Yang Cerdas Adalah Mandana Napsahu Dia Tekan Hawa Napsunya Wa Amila Lima Ba'dal Maun Dan Dia Memikirkan Setelah Kematian Maka Ini Pondasi Semuanya Ini Adalah Kecerdasan Dipikirkan Setelah Kematian Inilah yang akan Mengalir Sampai Hari Kiamat Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Rasanya Nama Sudah Saya Jelaskan Program Motivasinya Sudah Visi Misi Kedepan Target Target Sudah Insyaallah Bapak Ibu Bisa Jelaskan Nanti Kalau Ada Yang Nanya Orang Cater Mesti Bisa Menjelaskan Yang Bisa Jelaskan Alhamdulillah Yang Gak Bisa Jelaskan Tinggal Ulang Video Saya Ini Kabarnya Kemarin Ustaz Somad Datang Ke Cater Meresmikan Masjid OSB Al-Gontori Betul Apa Aja Visi Misinya Aku Gak Bisa Jelaskan Kau Dengar Jelas Sendiri Mudah Mudahan Selaturahim Kita Bernilai Umur Panjang Murah Rezeki Ibu Ibu Bapak Bapak Pulang Dalam Keadaan Istiqamah Iman Dan Islam